Halo teman-teman apa kabar, jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti dari channel Powtreatment Menjadi tua itu adalah hukum alam ya teman-teman Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami apa yang dinamakan penuaan Baik itu manusia, tumbuhan, hewan termasuk juga anjing Dikatakan dari seluruh sumber bahwa anjing itu sudah mulai mengalami proses penuaan Mengarah ke proses penuaan apabila dia telah berusia antara 6 sampai dengan 7 tahun Dan sumber lain mengatakan bahwa anjing-anjing ras kecil akan mengalami proses penuaan yang lebih lambat dibandingkan dengan anjing ras besar Jadi anjing-anjing seperti Shitsu, kemudian Chihuahua dan lain sebagainya yang kecil-kecil itu Walaupun mereka sudah berumur 10 sampai dengan ataupun 12 tahun Masih belum kelihatan tuanya ya teman-teman Sedangkan anjing-anjing ras besar seperti Belgian Melanois, kemudian Gridain dan lain sebagainya Walaupun mereka sudah, sorry, walaupun mereka baru berumur 5 sampai dengan 6 tahun sudah kelihatan proses penuaannya Bagaimana sih proses penuaan pada anjing? Nah proses penuaan pada anjing, kalau saya perhatikan ya teman-teman Ciri-cirinya mirip-mirip dengan proses penuaan pada manusia Apakah itu? Seperti dia akan lebih mudah, lelah, tidak seaktif biasanya Lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur daripada untuk beraktifitas fisik Akan mengalami penurunan metabolisme tubuh Kemudian kekuatan panca indranya akan sedikit, agak menurun dibandingkan waktu mereka masih muda Kemudian akan mengalami apa yang namanya penuaan sel Akan mengalami permasalahan pada persendian dan juga otot Dan biasanya anjing senir juga akan mengalami penurunan fisik Mereka juga sering tampak linglung atau bingung Suka mengompol Giginya rusak Kemudian mengalami penebalan kulit Bulunya mudah rontok dan mudah juga lelah ya teman-teman Perawatan dengan baik dan seksama pada anjing peliharaan kita Akan memperlambat proses penuaan Dan akan membuat hidup si anjing itu akan lebih nyaman ya teman-teman Dibanding apabila tidak dirawat Yang pertama, Ragin Rajila mengajak anjing senior kalian untuk melakukan aktivitas fisik Tidak perlu aktivitas fisik yang berat-berat ya Seperti waktu mereka masih muda Cukup aktivitas fisik yang sederhana, yang ringan Tapi bermanfaat untuk kesehatannya Apakah itu seperti berjalan-jalan santai Keliling halaman rumah Ataupun mengajak anjing berlari-lari kecil Bermain lempar tangkap bola Jalan-jalan di pantai dan lain sebagainya Dimana aktivitas fisik ini selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dari si anjing senior kita Dapat juga untuk menghalangi atau mencegah apa yang dinamakan obesitas atau kegemukan pada anjing Ciptakan lingkungan yang nyaman dan bersahabat bagi si anjing senior Apakah itu misalnya dengan menciptakan tempat beristirahat yang nyaman Dengan menambahkan bantalan yang empuk di tempat tidur mereka Atau tempat alas kasur di tempat tidur mereka Dekatkan tempat makanan dan minuman bagi si anjing senior kita Agar si anjing lebih mudah untuk mengambilnya atau untuk mengkonsumsinya Kemudian yang ketiga adalah Yang perlu diperhatikan adalah Asupan, gizi, dan porsi makan si anjing senior Perhatikan bahwa pada anjing-anjing senior Mereka tidak terlalu membutuhkan banyak kalori Tapi gantilah dengan protein ya teman-teman Jadi perbanyaklah protein dibandingkan kalori Mengapa? Karena anjing-anjing senior itu kan tidak terlalu banyak bergerak lagi Jadi mereka tidak terlalu membutuhkan tenaga Maka gantilah kalori dengan lebih banyak protein Kemudian berikan makanan yang sudah dicerna bagi si anjing Jangan yang terlalu keras ya teman-teman Karena pada umumnya anjing senior itu kan giginya sudah mulai banyak yang promisi ya Maka berikan makanan yang gampang mereka untuk mengunyahnya Dan yang perlu diperhatikan juga Perhatikan porsi makan si anjing Jangan berikan porsi makan yang terlalu besar Mengapa? Karena porsi makan yang terlalu besar dapat mengarah pada obesitas Cukupnya saja ya teman-teman Tidak terlalu sedikit tapi tidak juga terlalu berlebihan Rutinlah menjaga kesehatan mata, gigi, hidung, mulut, kuku, bulu maupun kulit dari si anjing senior Mengapa? Karena penyakit biasanya dapat terindikasi dari mata, hidung maupun telinga dan lain sebagainya Dari si anjing senior Dan apabila teman-teman menemukan bahwa ada gejala Wah kukunya kok seperti ini, kok giginya seperti ini, matanya seperti ini Maka segeralah konsultasikan dengan dokter hewan yang terdekat Coba luangkan waktu untuk bermain atau sekedar mengajak si anjing berbicara ya teman-teman Karena pada usia seperti itu mereka butuhkan ownernya lebih dari apapun Usahakan menciptakan kenangan yang indah dengan anjing senior kalian Demikian teman-teman video kali ini semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila teman-teman suka dengan video ini Mohon minta like-nya Dan bagi yang belum subscribe mohon di subscribe Dan apabila teman-teman suka juga Mohon di share ke media sosial Terima kasih banyak, dadah